Intro Dua orang yang dinyatakan meninggal dunia yakni Kernet Truk Tengki berinisial SR dan HS Sopir Mobil SUV Pajero Sport Dalam sebuah video amatir, sebuah mobil SUV Pajero Sport bernomar polisi BK77PP terlihat menabrak bagian belakang truk Tengki dan mengenai satu orang yang merupakan kernet truk Tengki Berdasarkan hasil penyelidikan Sat Lantas Polres Tebing Tinggi menyatakan mobil SUV Pajero Sport yang dikemudikan berinisial HS tersebut ternyata menggunakan nomor polisi palsu Mobil Pajero itu seharusnya bernomar polisi BK1478ABJ Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Huta Gaol menjelaskan kecelakaan terjadi di depan pintu tol tebing tinggi dimana sebuah truk Tengki sedang berhenti di pinggir untuk melakukan pengisian etol Namun saat berhenti, mobil Pajero Sport itu datang dari arah belakang truk dengan kecepatan tinggi hingga menabrak bagian belakang truk yang mengenai kernet yang sedang berada di belakang truk Terkait penyebab kecelakaan dan penggunaan plat palsu itu pihak Sat Lantas Polres Tebing Tinggi kini masih terus mendalaminya dan kini kedua mobil tersebut telah diamankan pihak Sat Lantas Polres Tebing Tinggi ini adalah kondisi pendaraan jenis pendaraan penumpang jenis SUV berwarna putih tersebut kondisi terakhir di TKP kemudian ini adalah kondisi daripada truk Tengki yang berhenti dan ditabrak oleh kendaraan penumpang jenis SUV tersebut korban ada 4 yang luka, ada 4 yang luka yaitu 3 awalnya adalah 3 penumpang dari kendaraan penumpang jenis SUV warna putih kemudian truk ada 1 korban luka yaitu 1 orang kerenetnya mendapat informasi yang tadinya luka, luka-luka dan ternyata berserang waktu sekitar 5 jaman setelah dirawat ada 2 yang meninggal dunia dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Joya Ambarita melaporkan Terima kasih telah menonton!